Intro Sembilan orang komplotan geng motor yang sering melakukan aksi begalnya berhasil diringkus tim Pegasus Rescrim Polsek Medan Sunggal di lokasi yang berbeda-beda. Komplotan geng motor yang merosakan warga tersebut masing-masing berinisial A, J, T, M, B, T, J, R, dan M. Dalam melakukan aksinya, para pelaku tidak segan-segan melukai korbannya dengan modus baru, yaitu melakukan aksinya secara berkelompok untuk melukai korbannya dengan melarikan sepeda motornya. Diketahui komplotan geng motor berjumlah 30 orang. Kini polisi masih membutuhkan pelaku lainnya yang merupakan komplotan geng motor. Uniknya, dalam komplotan geng motor ini memiliki aturan kerja dengan mempunyai bendera dan kaos sampai memiliki jabatan panglima perang hingga prajerit eksekusi. Rata-rata umur para pelaku mulai dari 18 tahun hingga 22 tahun dan keseluruhannya sudah putus sekolah. Dalam catatan polisi, para pelaku sudah melakukan aksi begalnya sebanyak 11 kali di wilayah kota Medan. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan barang bukti 3 buah balok kayu, 1 buah senjata tangan dan batu, 1 kaos berlogo, bendera berlambangkan logo milik para pelaku dan 8 unit sepeda motor dari hasil kejahatan. Akibat perbuatannya, kini para pelaku mendekam di sel tahanan pol seksunggal guna keperluan penyelidikan dan dikenakan pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. 9 orang tersangka, dimana 9 orang tersangka ini tergabung dalam sebuah geng motor yang sering disebut geng motor atau komplot kelompok peda motor yang disebut dengan PXD. Awalnya mereka ini mendatangi korban di depan SPBU Jalan Setiap Udi, kemudian mereka mencoba merampas sepeda motor milik korban dan menabrak korban dengan sepeda motor yang mereka miliki. Jumlahnya mereka mencapai 30 orang, sehingga akan kita kembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka-tersangka yang lainnya. Modus ini tergolong baru di daerah wilayah kita, dimana pencurian dengan kekerasan ini dilakukan dengan secara bersama-sama, berkelompok yang cukup besar. Dari Medan, Sumatera Utara, Mutadi Tribalata TV, Salam Tribalata!